Pemerintah terus mengebut pembangunan di Bukota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur Termasuk Istana Presiden dan Kantor Presiden yang berkonsep burung Garuda karya dari Pak Nyoman Warta Tak hanya di Kalimantan Timur, bagian pembangunan di Bukota Nusantara juga berlangsung di tempat lainnya Yakni di Workshop Nuart Setra Duta Raya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Nah di tempat Pak Nyoman ini penyiapan bila-bila sayap burung Garuda Yang kemudian dipasang di Istana Presiden atau Kantor Presiden di Bukota Nusantara Perlu kita ketahui bersama bahwa bila-bila tersebut dirancang membentuk bentang sayap burung Garuda Mencapai panjangnya itu sekitar 200 meter Kemudian lebarnya 30 meter dan tingginya itu sekitar 77 meter Untuk Istana Garuda yang merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan di Bukota Nusantara Nah proyek ini pembangunan untuk pemasangan bila Garuda itu ditargetkan dapat terampung pada Maret 2024 mendatang Namun untuk keseluruhan pembangunannya itu ditargetkan rampung pada bulan Juni ya Ya Juni Soalnya kan ketika rampung pemasangan bila-bila Namun kalau struktur bagian dalamnya itu seperti interiornya belum rampung kan belum 100% namanya Nah untuk progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara itu Kini sudah mencapai di angka 50%an Jadi kawasan inti pusat pemerintahan ini memiliki luas 6.671 hektare Yang di dalamnya terdapat kawasan istana presiden, perkantoran kementerian hingga perumahan menteri Jadi secara keseluruhan itu progresnya sudah berkisar 50%an Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa istana Garuda ini dirancang sebagai sesosok rumah Yang asosiasinya itu terdapat pada burung Garuda Jadi cukup sakral ya burung Garuda ini Nah tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan Tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi Jadi itu dipadukan ya Ketiganya dipadukan yang mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia Tidak hanya burung Garuda ini Desain istana Garuda ini akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam bentuk pola arsitektur Dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air Jadi nantinya tidak hanya menjadi pusat pemerintahan Tetapi juga bakal menjadi tempat pariwisata di tanah air bahkan manca negara Terima kasih telah menonton!